Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama alias Ahok kembali mendapat penolakan dari warga. Ahok harus membatalkan agenda kampanyenya setelah disambut untuk raksas kelompok masyarakat di kawasan Kedoya Utara. Mantan Bupati Belitung Timur ini dituntut untuk minta maaf karena dinilai telah melecehkan agama Islam. Penolakan terhadap Ahok oleh warga DKI Jakarta juga dilakukan oleh warga di kawasan Rawa Belong. Calon Gubernur nomor burut 2 ini bahkan harus dievakuasi dengan mikrolet M24 melalui polsek kebun jeruk setelah warga mulai bertindakan artis. Penolakan warga DKI Jakarta sudah tidak asing lagi bagi Ahok. Sebelum masa kampanye dimulai, Ahok sudah menerima beberapa kali penolakan saat menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari acara peresmian ruang publik terbuka ramah anak sampai acara safari Ramadan di tempat ibadah. Selama masa kampanye, Ahok sudah menerima 5 kali penolakan warga di beberapa daerah di DKI Jakarta. Gelombang penolakan warga DKI Jakarta ini dikecam keras oleh Ahok. Itu tidak benar. Tim saya juga akan lapor ke Panwasu, kan ada fotonya semua, harus diproses hukum. Ada peraturan yang mau satu bulan, mau dendam 6 juta, ya harus diproses. Iya, tidak masalah saya kira. Kecuali kalau mereka melakukan itu dengan secara radikal, dengan melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana, segala macam, bisa. Tapi kalau sekenal menolak dia tidak boleh datang, itu saya kira hak publik yang harus kita hormati juga. Reaksi keras Ahok ini dinilai terlalu berlebihan. Sebagai calon pemimpin ibu kota, Ahok harusnya lebih dewasa dalam menyikapi penolakan warga yang tidak mendukung dirinya. Sekarang, kita keluarga Jakarta saja mau gak memilih pemimpin yang seperti itu. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media